Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Sebuah saran radikal diberikan Wayne Rooney kepada manajemen Manchester United Ia menyebut skuad Manchester United saat ini perlu dirombak total Wayne Rooney sendiri mendukung langkah perombakan tim MU itu Ia menilai mayoritas pemain setan merah saat ini sebaiknya dijual di musim panas nanti Kepada Sky Sport Wayne Rooney menilai hanya ada satu pemain senior di skuad MU yang layak dipertahankan di musim depan Ia menilai Bruno Fernandes satu-satunya pemain senior yang perlu dipertahankan manajemen MU Dan selebihnya perlu dibuang Lebih lanjut, Wayne Rooney juga menyebut bahwa MU perlu mempertahankan pemain-pemain muda berbakat Seperti Alejandro Garnaccio, Amardialo, Rasmus Hoilun, dan Kobe Maino Ia menilai para pemain muda itu bisa menjadi pilar masa depan MU Dan ia menilai selebihnya MU bisa menjual pemain-pemain lainnya Proses cuci gudang MU sudah dimulai Dua pemain mereka Rafael Faran dan Ansoni Martial sudah resmi pamitan Setelah keduanya dilaporkan tidak akan melanjutkan karirnya bersama MU Rencana Juventus untuk mendapatkan jasa Mason Greenwood di musim panas nanti menemui kendala baru Rival mereka Napoli juga dilaporkan meminati pemain Manchester United tersebut Dilansir Tutomers atau Web Juventus punya pesaing untuk jasa Greenwood Sang Stryker dilaporkan jadi incara Napoli di musim panas nanti Mesin gol mereka itu dilaporkan akan cabut di musim panas nanti Ia diberitakan akan kepindah ke Paris Saint-Germain sebagai pengganti kirian Mbappé Yaitu Viktor Simen Itulah mengapa Greenwood diincar oleh Ilphard Tinovay Karena mereka tahu Sang Stryker punya bakat yang besar Menurut laporan tersebut Napoli kini punya posisi yang lebih kuat Untuk mendapatkan jasa Greenwood ke tim yang Juventus Ini disebabkan MU menginginkan bayaran sekitar 40 juta euro untuk jasa Greenwood Sementara Juventus tidak sanggup membayar semahal itu Di sisi lain Napoli punya dana yang berlimpah untuk membeli Greenwood Jadi tim asal Napoli itu berpotensi besar memenangkan transfer Sang Stryker Manager Manchester United Eric Ten Hag menolak berbicara soal final FA Cup 2023-2024 Ia menyebut partai final itu bukan prioritas terdekat Setan Merah Final FA Cup punya arti besar bagi MU Selain karena ini trofi terakhir yang bisa dimenangkan Setan Merah Trophy FA Cup ini merupakan tiket bagi MU untuk lolos ke Liga Eropa pada musim depan Baru-baru ini Eric Ten Hag disinggung terkait persiapan untuk partai final tersebut Apa jawaban Sang Manager? Dikutip MU TV, Eric Ten Hag menegaskan bahwa ia masih belum memikirkan final FA Cup tersebut Ia menyebut bahwa MU harus fokus sepenuhnya melawan Brighton di akhir pekan nanti Menurut Eric Ten Hag laga melawan Brighton ini tidak kalah krusial dengan final FA Cup Ia menyebut bahwa MU harus memenangkan laga ini agar posisi akhir mereka di kelas main akhir Premier League Tidak buruk-buruk amat Manchester United memiliki modal positif jalan laga melawan Brighton di akhir pekan nanti Setan Merah baru-baru ini mengalahkan Newcastle United di Old Trafford dengan skor 3-2 Gelandang Manchester United Sofian Amrabat buka suara terkait penampilannya melawan Newcastle United Ia menilai itu bukan performa terbaiknya bersama Setan Merah Di laga melawan Newcastle United, Amrabat bisa dikatakan cukup impresif Ia mampu melapisi lini pertahanan MU dengan gempuran dari Newcastle United Tidak hanya itu, ia juga mampu memotong aliran boran Newcastle di laga ini Sehingga banyak yang menilai laga ini merupakan penampilan terbaik sang gelandang sejak bergabung dengan Setan Merah Di wawancarai MU TV selesai laga, Amrabat dimintai tanggapan terkait performanya di laga tersebut Ia menekankan bahwa penampilannya di laga itu masih jauh dari penampilan terbaik yang bisa ia lakukan Menurut Amrabat, selama di MU ia sulit tampil dengan reguler karena masalah cedera yang ia alami Jadi ia mengakui bahwa ia tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya selama ini Menurut kusip yang beredar, Amrabat kemungkinan besar tidak akan diperwarnankan MU Ia dikabarkan akan dipulangkan Setan Merah ke Fiorentina di musim panas nanti Manajer Manchester United Eric Ten Hag memberikan pujian terhadap penampilan Rasmus Hoilun Ia menilai sang striker tampil api saat menghadapi Newcastle United Rasmus Hoilun baru masuk di 10 menit pertandingan melawan Newcastle Namun sang striker langsung memberikan dampak nyata bagi MU Sekitar 3 menit usai masuk, ia langsung mencetak gol ke gawang Newcastle Kebetulan gol itu merupakan gol yang mengunci kemenangan MU terhadap Newcastle Di wawancara MU seusai laga, Eric Ten Hag memberikan pujian terhadap penampilan Rasmus Hoilun di laga tersebut Ia menyebut bahwa sang striker menunjukkan penampilan yang api Meski jam bermain yang ia dapatkan cukup minim Lebih lanjut, Eric Ten Hag juga menjelaskan alasan mengapa ia tidak memainkan Hoilun sejak menit pertama di laga ini Ia menyebut sang striker sudah menjadi starter di beberapa pertandingan terakhir Sehingga ia butuh diberi istirahat Gol ke gawang Newcastle itu merupakan gol ke-15 Hoilun di musim pertamanya bagi MU Catatan ini bisa dikatakan cukup bagus terutama bagi striker yang belum pernah bermain di Premier League sebelumnya Manajer Manchester United, Eric Ten Hag memberikan pujian setinggi langit kepada Ahmad Diallo Ia menilai sang pemuda telah menunjukkan performa yang luar biasa baru-baru ini Eric Ten Hag mengaku puas melihat penampilan sang pemuda di laga melawan Newcastle Ten Hag menyebut bahwa bukan hanya gol Ahmad Diallo saja yang istimewa pada laga tersebut Ia menilai performa sang winger secara keseluruhan sangat bagus Sehingga ia terkesan dengan penampilan anak asuhnya tersebut Lebih lanjut, Ahmad Diallo Dipuji Eric Ten Hag karena mentalnya yang kuat Ia menyebut sang winger menjalani situasi yang kurang apik di musim ini Namun ia mampu bangkit Ahmad Diallo berharap kembali dipercaya Ten Hag pada akhir pekan ini Ia berharap dilibatkan saat MU menantang Brighton di pekan terakhir Premier League 2023-2024 Manchester United lagi-lagi gagal clean seat Mereka memang menang atas Newcastle Tapi gawang Andre Onana kebobolan dua kali Pertahanan tim asuhan Eric Ten Hag musim ini jauh dari kata memuaskan Bagi mereka clean seat seolah sebuah pantangan Dengan hasil kontra Newcastle Berarti MU selalu kebobolan dalam 11 laga terakhir di semua kompetisi Dalam 11 laga itu gawang mereka total kebobolan 25 kali Terakhir kali MU clean seat adalah ketika menjamu Everton di Old Trafford pada pekan ke-28 Premier League 2023-2024 Waktu itu MU menang tanpa kebobolan dengan skor 2-0 MU musim ini sudah kebobolan total 84 gol dalam 50 pertandingan di semua kompetisi Itu merupakan catatan terburuk mereka dalam 60 tahun terakhir Di Premier League musim ini MU telah mencetak 55 gol dalam 37 pertandingan Namun gawang mereka 58 kali kebobolan Selisih gol MU sejauh ini masih minus 3 Finis terburuk MU dalam sejarah penampilan di Premier League terjadi pada musim 2013-2014 Di era David Moyes pada saat iru MU finish di peringkat ke-7 dengan 64 poin Kini 10 tahun berselang MU mungkin mencatat sejarah baru yang lebih buruk Di bawah Eric Ten Hag MU bisa mencatatkan rekor terburuk mereka Baik secara torehan poin maupun peringkat di kelas semen akhir Di era David Moyes musim 2013-2014 MU finish di peringkat ke-7 dengan 64 poin Kini di era Ten Hag 10 tahun berselang maksimal MU meraih 60 poin Dan terancam finish di peringkat ke-8 yang lebih buruk Saat ini MU berada di peringkat ke-8 kelas semen sementara dengan 57 poin Newcastle United mengoleksi jumlah poin yang sama tapi unggul selisih gol untuk duduk di peringkat ke-7 Nah pertandingan terakhir nanti bakal jadi penentuan nasib Ten Hag Dia bisa memecahkan rekor buruk yang menodai nama besar setan merah MU harus menang tapi juga harus berharap tim rival kalah Sepanjang sejarah Premier League posisi terburuk MU di kelas semen akhir ada di peringkat ke-7 Masa kegelapan ini terjadi di bawah bimbingan David Moyes musim 2013-2014 Saat itu MU finish di peringkat ke-7 dengan 64 poin Moyes lantas dianggap gagal total MU mencatatkan finish terburuk sepanjang penampilan mereka di Liga Inggris Arsenal kini dikabarkan berada di posisi terdepan untuk menggait bintang RB Leipzig Benjamin Sesko Dan sedang mempertimbangkan kepindahan sang pemain di bursa transfer musim panas ini Menurut laporan The Telegraph, Arsenal memiliki keinginan kuat untuk mendatangkan Sesko Dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan transfer pada musim panas ini Laporan tersebut menambahkan bahwa klub-klub rival merasa bahwa Arsenal sekarang berada di posisi terdepan Untuk merekrut sang pemain jika mereka menindaklanjuti dengan sebuah penawaran Sedangkan menurut laporan di Jerman awal bulan ini Kontrak Sesko telah mengalami peningkatan dari 50 juta euro pada bursa transfer Januari menjadi 65 juta euro Angka tersebut berdasarkan waktu bermain goal dan asis Juga dapat meningkat lebih jauh menjadi 75 juta euro Sesko juga menarik minat dari Chelsea Yang diperkirakan akan menjadi penyerang baru di bursa transfer musim panas Berbicara pada awal musim ini, Sesko bersikeras bahwa dia membuat pilihan yang tepat Dengan bergabung dengan RB Leipzig Meskipun ada ketertarikan dari MU Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!